Halo anak-anakku, bertemu kembali kita dalam pembelajaran kita berikutnya, pembelajaran mengenai teks prosedur. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan mengenai menelaah struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Untuk pembelajaran ini, nakku, silahkan kamu simak video pembelajaran yang telah ibu sediakan. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai identifikasi teks prosedur. Hari ini akan kita lanjutkan dengan struktur dan kaedah kebahasaan teks prosedur. Ada pun struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, kemudian sampai pada penutup. Mari kita lihat kembali contoh teks prosedur. Cara membuat nasi goreng Di sini ada, ibu buatkan langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Untuk tujuannya, kita lihat nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana. Namun lejat yang dapat dimasak dengan waktu yang cepat dan mudah. Ini termasuk pada tujuan atau gambaran umumnya. Gambaran umum cara membuat nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng ini, pasti dibutuhkan bahan-bahan. Sudah ada, ibu tuliskan, satu piring nasi putih, dua siung bawang merah, satu siung bawang putih, dan yang lain-lainnya. Ini sudah ada pada video pembelajaran kita yang terdahulu. Alat yang kita butuhkan untuk membuat nasi goreng ini, ada wajan, sendok goreng, dan sebagainya, ini pun sudah ada pada pembelajaran minggu yang lalu. Cara membuat nasi goreng itu pun sudah ada pada pembelajaran yang lalu. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir yaitu mengenai penutup. Di sini ibu buatkan penutupnya, prosedur memasak nasi goreng ini mungkin tampak agak sulit dan rumit jika dibandingkan dengan cara memasak yang konvensional. Namun, kalau kamu kerjakan dengan serius, tidak termasuk sulit. Mari, selamat mencoba. Setelah tadi kamu perhatikan contoh teks prosedur, Kini, mari kita lihat ada ciri atau kaidah kebahasaan yang kita pakai untuk membuat teks prosedur. Ciri kaidah kebahasaan teks prosedur itu melingkupi, Satu, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Tadi sudah kamu lihat pada contoh. Yang kedua, pada kebahasaannya menggunakan kata dan kalimat yang menunjukkan perintah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata dan kalimat yang menjelaskan kondisi. Yang menjelaskan kondisi itu maksudnya, Naku, situasinya ketika kita mau memasak nasi goreng, Jangan gunakan apinya terlalu besar. Itu maksudnya menjelaskan kondisi. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Kalimat perintah ini memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Cirinya yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Cirinya yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Peredikatnya mendahului subjek. Dan ciri yang keempat, menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, iris lah. Tuangkan. Selain kalimat perintah dan beberapa poin di atas, teks ini juga cenderung menggunakan kata keterangan cara. Menggunakan keterangan alat. Dan juga menggunakan keterangan tujuan. Pada layar ini, terlihat ada keterangan cara. Keterangan cara itu, nakku, maksudnya menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau langkah yang akan terjadi. Misalnya, dengan, secara. Contoh pada kalimat. Bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi, itu menggunakan caranya dengan rapat. Ada juga keterangan alat yang selalu dipakai pada teks prosedur. Misalnya, dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Maksudnya, para penebang kayu itu menebang pohon menggunakan alat gergaji mesin. Kemudian, ada juga yang sering dipakai dalam teks prosedur, yaitu keterangan tujuan. Yakni, untuk, supaya, dan agar. Contohnya, kamu harus rajin belajar agar pintar. Kita akan lihat keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Perhatikan contohnya. Setelah diceluk, angkat kain secepatnya. Secepatnya, itu menyatakan kuantitas. Perhatikan, sekarang ada keterangan syarat. Syarat itu, naku, kata penghubungnya adalah jika. Misalnya, jika kamu males belajar, maka kamu tidak akan naik kelas. Berikutnya, keterangan akibat. Keterangan akibat menambahkan keterangan yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau sebuah kegiatan. Dengan menggunakan kata keterangan hingga akibatnya sehingga sampai dan menjadi. Contohnya, goreng, adonan, hingga kecoklatan. Sekarang kita lihat, ada kalimat saran atau kalimat larangan yang sering juga digunakan pada teks prosedur. Contoh, satu. Untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama satu tahun. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Terkadang, penulis terlalu sering menggunakan suatu kata tertentu dan menyebabkan kalimat tidak efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelesapan. Yang dimaksud dengan pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sebenarnya maknanya sama yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Untuk bagian yang kedua ini, nakku, itu ada yang boleh dilesapkan atau dihilangkan. Lihat, ibu bacakan kembali. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Jadi, tidak perlu diulang-ulang kata yang sama untuk bagian-bagian berikutnya. Dan yang terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objeknya bergerak. Contoh, Satu, lumuri loyang dengan mentega. Yang bergerak adalah menteganya. Sebagai bahan latihan kamu di rumah aku, kerjakanlah latihan pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 111. Lihat nanti pada tabel bawah. Dan halaman 112, tabel yang paling bawah. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan videonya dan mengerjakan latihannya. Terima kasih.